Surakarta, kota dengan beragam kebudayaan yang sejak dahulu turun-temurun dijaga dan dilestarikan. Bukan hanya seni budaya saja, melainkan juga budaya sopan santun, budaya kebersihan, serta budaya kesehatan. Demi mengembangkan budaya sehat di Surakarta, Rumah Sakit Tingkat 3 Selamat Riyadi membersamai masyarakat untuk mewujudkannya. Dibangun pada tahun 1950, Rumah Sakit Tingkat 3 Selamat Riyadi tumbuh dan berkembang dengan pelayanan kesehatan terbaik, dengan didukung lebih dari 50 dokter umum dan spesialis. Kami siap melayani Anda. Pusat-pusat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Selamat Riyadi pun kian bertambah, diantaranya klinik THT, klinik neurologi, klinik kebedanan dan kandungan, klinik mata, klinik gigi dan mulut, klinik bedah, dan klinik anak. Dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pasien, Rumah Sakit Tingkat 3 Selamat Riyadi terus melakukan pengembangan terhadap pelayanan kesehatan unggulan, serta peralatan medis yang mutahir. CT Scan dan MRI menggunakan teknologi canggih yang tak hanya memenuhi standar saat ini, namun juga menjadi gambaran teknologi masa depan. Terdapat pula hemodialisa dengan teknologi canggih untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dan racun yang berada di dalam tubuh manusia. Tak hanya CT Scan, MRI, dan hemodialisa saja, melainkan sarana dan prasarana diagnostik lainnya juga telah dilengkapi teknologi yang mumpuni. Rumah Sakit Tingkat 3 Selamat Riyadi juga dilengkapi dengan fasilitas kamar VVIP, VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, Rumah Sakit Tingkat 3 Selamat Riyadi juga menyediakan kedokteran militer, di mana menjadi pusat pelayanan kesehatan militer bagi prajurit tentara nasional Indonesia khususnya di Surakarta. Jangan sumpah prajurit dan sata marah, oberkan semangat ajar silam. Dan para nasional Indonesia siang mempelan lusa dan baksa, membangun persatuan dan kesatuan, binaran, ilon, ikudaran. Prajurit. Dengan penerapan senyum, salta, sopan, sembuh, sembuh, kami bersonjirkan untuk menjadi rumah sakit kebanggaan kesehatan, dan menjadi pilihan masyarakat.